Intro Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal menyatakan pada CNN Indonesia.com Pemerintah Indonesia dan Filipina akan menggunakan seluruh aset yang ada untuk membebaskan warga Indonesia yang disandera dan keselamatan sandera selalu menjadi perhatian utama Pria yang ada dalam video ini merupakan nelayan Indonesia yang diculik saat melaut di Pulau Gaya, Semporna, Malaysia pada 11 September lalu Nelayan ini diculik bersama warga Indonesia lain atas nama Usman Yunus yang sudah lebih dahulu dibebaskan membebaskan diri pada Desember 2018 Sejumlah media Filipina melaporkan Abu Sayyaf menuntut tebusan sebesar 4 juta peso Filipina atau sekitar 2,9 miliar Nelayan ini diculik bersama warga Indonesia lain atas nama Usman Yunus yang sudah lebih dahulu dibebaskan membebaskan diri pada Desember 2018 Sejumlah media Filipina melaporkan Abu Sayyaf menuntut tebusan sebesar 4 juta peso Filipina atau sekitar 2,9 miliar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!